Jadi ada 2 bocah SD Ini berita lucu banget sumpah Gue either antara kasian Dengan kepolosannya Tapi juga gue takut mereka akan kenapa-napa Jadi ada 2 bocah SD Gue gelangnya bukan dibawa tapi kebawa pulang Karena panitianya gak strik mintain gelangnya Weh sedangkan kita rombongan langsung keluar Lah kagak Kalau kewajibannya adalah punya lu Ya lu balikin tanpa diminta Jelek banget dah Pemikirannya logikanya aneh gitu Gue balikin tahun depan Kalau dateng lagi biar bisa pake 2 gelang Kocak lu Nugi Oke lalu Bahasan selanjutnya Sebuah pembahasan yang Cukup sebenernya membuat kita terkekekeke Yaitu ada Anggaran proposal pembangunan masjid di desa Sampai angka 12 miliar Gokil Bikin masjid 12 miliar Sebenernya gak ada yang salah dengan itu Kita tentu seneng sekali 12 miliar tuh ada Ada masjid yang memakan dana sebanyak itu Artinya kan kayak Ini akan megah sekali kan Amal jariahnya banyak Kayak yang di Bandung waktu itu Yang di Bandung apa namanya? Aljaber Aljaber kan pasti keluar duit mahal dong Keluar duit banyak gitu Tapi setelah kita lihat rinciannya Sangat kocak Rencana anggaran biaya belanja Batam merah sebanyak 8.000 biji Harga satuannya 800.000 Jumlah totalnya 6 miliar Matematika mana ini? Batu apa yang digunakan? Batu Supreme Apa batu ginjal bawa bapak? Jadi kayak mesti ngumpulin dari satu rumah sakit Ke rumah sakit lain Ya Allah Sebenernya harga Harga lain-lainnya Ini masih sangat masuk akal Yang Yang gak masuk akal tuh cuma dua Harga batam merah sama genteng Gentengnya butuh 5.000 biji Harga satuannya 1.200.000 Jumlahnya 6 miliar Iya Jadi kayak Awalnya gue mikir Awalnya gue pikir Ini tuh kayak Salah input pengetikan gitu loh Jadi kayak mungkin harusnya nih 800 perak nih Tapi diketik 800.000 Genteng Harusnya kayak mungkin Berapa ya? 1.200.000 atau 12.000? 12.000 deh kayaknya Dia ngetiknya 1.200.000 gitu Orang pun Tertawa terkekekeke Bro melihatnya Batu apa yang digunakan ya? Apakah batu yang digunakan adalah Tipikal batuan Meteorit yang Hanya turun ke bumi Setiap 20 tahun sekali? Orang tuh jadi bingung gitu Oh terus ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita panjatkan Puji-puji syukur Dengan ini kami memberanikan diri Untuk mengajukan proposal pembangunan masjid Nurul Huda Ada pun untuk anggaran Biaya sebesar 12.461.085.000 Dengan anggaran sebesar itu Kami yang Segala macem kan Awalnya Orang tuh bener-bener sebingung itu kan Ngeliat harga batu batas sama genteng Yang sampe gila-gila banget Terus orang mikirnya Karena ini ada Ada kop surat Ada tanda tangan Segala macem Orang mikirnya ini Ada dugaan Korupsi Korupsi Setelah gue cari Tahu lagi Sepertinya Ini adalah tipikal Surat-surat Yang dibawa Sama oknum-oknum Orang yang mintain sumbangan Untuk dibawa ke rumah-rumah Terus kayak dikasih Kayak Mintain pa minta sumbangannya Gitu Yang pada akhirnya Duitnya buat diri mereka sendiri Kemungkinan Siapapun orang yang ngefoto ini Pengen ngasih tau Kayak Ini liat ada orang mau nipu Tapi tol Maaf nipunya Mana bawa-bawa masjid lagi Di posting Nah orang di internet Terimanya kayak Wah desa ini mau korupsi Gitu Jadi kayak miskomunikasi Salah tangkep Kebingungan Tapi ketika semuanya jelas Ya lu tau Kalau ini adalah tipikal Penipuan-penipuan lainnya Yang dibuat sama orang Yang kagak ada nalarnya Mungkin gak menurut lu Orang yang minta sumbangan Akan meminta sumbangan Dengan dana sebesar ini Mungkin gak menurut lu Ada orang mau ngasih sumbangan Kepada orang Yang memberikan selembaran Tapi detailnya Seenak jidat Masa bata merah Satu biji Harga satuan loh Rp800.000 Bata merah mana Rp800.000 Supreme berapa sih? Batu-bata supreme Lu tau kan Supreme punya batu-bata Well Batu-bata supreme Bisa sampai Rp4.000.000 Nih harga Batu-bata merah Jumbo Paling tebel Rp700.000 Tapi supreme Brick Batu-bata Rp4.000.000 Kalau misalkan Pakai supreme semua Ya Allah Adem banget itu Sebenernya udah gitu Selesai Karena apa? Ketahuannya adalah Setelah Dilihat Setelah dipastiin Kepala desa Yang namanya Dicatut Di tempat ini Ternyata berbeda Jadi kayak Disini kan ada cap Terus kayak Ada namanya Tapi Nama asli Kepala desanya Bukan itu Gitu loh Terus waktu dimintain Keterangan Kepala desa bilang Itu murni penipuan Saya tau informasi itu Sudah satu minggu Dapat share dari Pak Cahmat Bahkan nama-nama Panitia Kades Cahmat Di desa tersebut Juga tidak sesuai Nama Panitia Juga bukan warga kami Nah gitu Inilah pentingnya Ketika ada orang Ke rumah lu Bawa-bawa Map gitu Map plastik Atau map coklat Terus dia bilang Mau minta sumbangan Ambil aja dulu Dilihat Dibaca Diapalin Terus kayak lu Sosokan Megang telepon aja Halo Pak Ini ada anggaran ini Bener Bapak yang buat Orangnya tau-tau lari Itu pasti seru sekali Ini sebenernya Miskomunikasi yang ditaruh Di internet aja Kasian banget ya Nama desanya Jadi tercemar Gara-gara begituan Soalnya waktu pertama kali keluar Berita itu tadi Orang tuh sederhananya Mikir kalo Ini Tindak korupsi Gitu Tindak pidana Makanya orang-orang Gak terima Masalahnya Mantep banget ya Penipu-penipu jaman sekarang Berarti Capnya tuh Beneran cap loh Bener bikin Gitu niat Bukan Bener-bener yang Pop Gitu Dan kayaknya Pake kuitansi gitu Ketika dia mau nyumbang Kan bahaya banget Kalo kayak gini Modal banget ini Satu perumahan Satu perumahan Katakanlah ada Seratus rumah Masing-masing rumah Sepuluh ribu Sejuta 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 Maksudnya kerjaan Apa lagi Ben Yang lu dapet sejuta sehari Sebenernya pengen gua tutup sama ini sih Jadi ada dua bocah SD Ini Dia berita lucu banget Sumpah Gua Gua Ider Antara kasihan Dengan kepolosannya Tapi juga gua takut Mereka akan kenapa-napa Jadi ada dua bocah SD Dari sampang Madura Yang Nekat naik motor Ke Jakarta Bermodalkan uang Seratus lima ribu Dimana uang tersebut Minjem dari temennya Dan ketika Sampai di Semarang Kalimatnya Ider Semarang Atau salah tiga gitu Diberhentiin sama pihak kepolisian Udah sih Konteksnya itu doang Dan kelucuannya itu Karena Dua bocah ini tuh Sepolos itu Gua gak tau polos Gua gak tau dia Jack Atau gimana Kayak Men Madura ke Jakarta ya Sebelas jam Oh iya Red water Red water Oh ini Buset Google nya nyerah loh Coba Mobil deh Mobil tapi vital 21 jam 21 jam itu Kalo non stop loh Dan yang kita lagi Bicara ini bocah Bentar Bentar Oke Jadi kita ke Kronologis dulu deh Ini ada kronologisnya Ternyata Jadi Tanggal 19 November Ada berkara Dua bocah yang nekat Pergi dari Madura Ke Jakarta Jadi mereka berdua ini Nekat membawa motor bodong Yo Allah Gak ada surat-suratnya Tanpa menggunakan helm Ke Jakarta Gokil Gokil Umurnya itu 10 dan 11 tahun Kalo gue gak salah Masih SD Bermodalkan Google Maps Serta 105 ribu Yang bahkan 105 ribunya itu Minjem dari temennya Alasan mereka pergi itu Katanya Buat ketemu temen Lamanya Yang mana gue gak tau Maksud gue lu 10 tahun Temen lama lu Berarti selama apa nih Maksudnya kayak Lu masih bayi Sempet tos-tosan Waktu dibidan Mereka itu diamankan Senin pagi Tanggal 20 November Di Semarang Jawa Tengah Karena melanggar Lalu lintas Jadi mereka Melewati Lampu merah gitu Lampu merah Diterobos Udah apa diterobos Kagak pake helm Udah apa kagak pake helm Motornya bodong Nah Aduh 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 Masalah ini masih bocah bro Madura ke Jakarta Tadi kan 23 jam kan Ini kita lagi bicara Naik motor ya Kita bicara naik mobil Tapi gak pake tol Lewatnya Pantura Madura ke Semarang Coba ya Berapa lama nih Dia sudah melakukan Perjalanan kurang lebih 10 jam 11 jam Lucu banget Sumpah lucu banget ini Ezet mengajak temannya Hendak ke Terminal Tanjung Priuk Jakarta Kenapa tuh Janjian ketemu di Terminal Tanjung Priuk Saya ngajak temen berangkat Siang sekitar pukul 1 Rencananya sendiri Terbilang mendadak Bahkan kedua bocah ini Hanya membawa baju Yang melekan tubuh Kagak bawa baju ganti bro Respect Pake kaos oblong Celana pendek Sendal jepit Bahkan Ezet mengakui Kalau dia pertama kali Keluar kota Dan gak tau Rute Sampang ke Jakarta Sampai akhirnya Dia menggunakan Google Maps Dari handphonenya Nyetir gantian Gak pake helm Dan selama perjalanan Tidak bertemu polisi Terus sampe Semarang Jawa Tengah Mereka Ditemukan sama pihak kepolisian Karena ya Mencurigakan gitu loh Mesti kayak dua bocah Gak pake helm Melanggar lampu merah Nih terobos lampu merah Diamanin di polsek Diintrogasi Ditanya-tanya Akhirnya ya Jelas Cuman gue gak tau nih Ini orang masih belum tau pasti Kayak Untuk apa gitu Dia ke Jakarta Maksudnya untuk apa banget gitu Keluarganya tuh gak heran Karena dipikirnya Oh Kayak keluarganya tau dia naik motor Tapi ya dipikirnya Paling sekitaran situ doang dong Gue juga kalo jadi bapak ini Gak akan kepikiran Dia ampe Jakarta men Ini masalahnya gede dikit Dia bisa ke Rusia men Ke Europe Ke mana-kemana Ya Allah Modal nekat Bener-bener kayak Eh Lu ada motor? Ada Lu ada baju? Ada Gas Udah gitu doang men Dijelasin lagi nih 5.000 itu sisa uang jajan Yang dikasih ibu 100.000 itu minjem sama temen sebelum berangkat Nih DR mengaku mereka hanya makan mie instan sekali Dalam perjalanan ke Jakarta Mereka bermalam di pinggir jalan Di daerah Tuban Untuk istirahat gokil Apa yang dikejar? Orang tuanya kayaknya sumpah nyariin deh Nampak ada kalimat orang tuanya nyariin Karena Mikirnya tuh kayak ada sekitaran situ doang gitu Kita kayaknya harus mendalami perkara ini ya Karena takut-takut tuh ada sesuatu yang Sangat penting untuk sampai akhirnya mereka kejar Karena keluarganya tuh disampang Apa yang lebih penting dari keluarganya Untuk sampai mereka tuh akhirnya mau gitu Sejauh itu Apalagi Takutnya ditawarin yang gak-gak Iya takutnya dapet SMS yang Tau gak sih lu Rafi Nagita Baim Wong Rans akan memberikan kamu 75 juta Hah? 75 juta? Gimana caranya? Kamu bawa uang ke sini Hah? Oke Dia berangkat gitu Siapa tau dia niatannya baik untuk Menaikan derajat orang tua Segala macem Adik-adik Jangan ditiru tolong Ya Jangan ditiru Takutnya nanti kamu melihat ini Terus tiba-tiba Makbus Jalan Pakai apa ya? Kendaraannya pasti nyaman sih Untuk dia Apakah Supra Atau apa? Kayaknya kita harus nyari tau Motornya apa deh Oh iya sih Motornya motor bodoh Tapi kamu udah sempat liat ini Belum sih Saya tidak minta dihargai Saya tidak minta dihargai kamu Panggung Seluruh Seluruh Gus Gus siapa gitu Oh yang waktu itu ribut sama pesulap merah gak sih? Ini tinggal keluar naga doang nih Nih Tanpa bermaksud merendahkan siapapun Asal kamu tau Indonesia adalah salah satu negara Dengan pengidap skizofrenia tertinggi Di dunia Dan ketika melihat ini Anda tidak heran kan? Kurang heran apa lagi? Aksi teatrical seperti ini banyak sekali loh Laga indosiar Kalau misalkan salah satunya tiba-tiba berubah Jadi elang Jadi buaya Uler gitu Gue percaya sih Maksud gue kayak yang Gue capek banget Kenapa sih? Dan dia punya masanya sendiri gitu Maksud gue kayak yang Tau gak apa yang bisa bikin Bener-bener berhenti? Orang Yang mau menantang mereka Di atas ring Jadi di China Kalau gue gak salah Ada orang yang ngajarin kayak semacam tai chi atau apa gitu Pokoknya kayak bela diri tapi yang tenaga dalam gitu Yang kayak semacamnya Kenapa bang? Sakit perut Terus ditantang sama atlet MME MME atau boxer gitu Pokoknya ditantang gitu Sedang dia nerima Dia begitu-gitu Ditampol diem Ditampol Ada-ada Lo cari deh videonya Ada seru banget itu Gue keliat ya Jadi kayak si atlet MME ini kayak berusaha ngedibang itu loh Dan kayaknya kita butuh satu orang yang sama deh Yang belum sama-sama kenal sebelumnya Untuk tanpa kongkali-kong yang ada Tiba-tiba datas ring gitu Masa tiba-tiba Perlakunya seperti Saya waktu berumur belasan Yang nonton Power Rangers segala macem Lagi main Chidori-Chidorian Sebenernya mereka ini Wibu Chidori Rasinggan Apa kebanyakan nonton Naruto ya? Naruto tuh ada ninjutsu bro Oh Itachi tuh apa ya? Ninjutsu kan ini? Itachi tuh apa ya? Genjutsu Jadi mereka belajar genjutsu dari Itachi Lo kalau lo sadar Yang mata yang mereka gunakan itu Manggikyo Saringgan Itu artinya apa? Mereka wibu Kalian yang gak ngerti diem aja Itu jelas-jelas serangannya masuk nyerang asam lambung Tiba-tiba Aduh gerd gue Aduh 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 Promah-promah Polisi lane Gak ada polisi lane Aduh Aduh ya ampun Ya ampun Gue lebih seneng denger cerita Perjalanan bocah 2 ini Daripada Oh Ini Yang Coldplay Gimana? Nih Jadi kan gue sebenernya punya list Excel gitu Itu tentang apa-apa yang harus dibahas Tentang apa-apa yang gak Kayaknya nanti di akhir bulan Gue akan coba setiap akhir bulan Apa-apa yang tidak sempat dibahas di list tersebut Akan gue bahas khusus membership Dan kayaknya ini adalah salah satunya Karena perkaranya sendiri sempat rame banget Tapi kayak Karena ketika perkaranya sendiri saya sedang mengurusi kelahiran anak pertama saya Jadi belum sempat dibahas Jadi buat lo yang gak tau Ketika konser Coldplay kemarin Kenapa Konsernya tuh jadi seru dan punya ambience feel tersendiri Karena Salah satu alasannya adalah karena gelang ini Jadi ada Gelang tapi dia nyala-nyala gitu Dan nyalanya itu berdasarkan lagu gak sih? Kayak udah ada settingan tertentu gitu loh Keliatannya kan bagus banget kan Nyala-nyala Uh keren lah gitu Tapi Di dalam wristband tersebut Itu tuh ada tulisannya sebenernya Nih AIA Vitality Please return after the show Tolong dikembaliin Setelah show-nya selesai Yang artinya Itu tidak boleh dibawa pulang Dan itu tertulis di Recycling Liddleboard-nya mereka Jadi kayak ini ada list dari negara-negara Yang ngebalikin segelangnya itu balik gitu Kayak Kausung 93% Buenos Aires 94% Pembenhagen 96% Dan Tokyo 97% Ini yang Tokyo sebenernya cukup kocak tau Maksudnya kayak Orang-orang Jepangnya sebenernya ngebalikin semua Yang ngebalikin adalah orang-orang dari luar Yang beli tiket Seberi ke Jebang gitu-gitu Mungkin orang yang mikirnya gitu Apalagi ada yang bawa-bawa nama Indonesia lagi gitu-gitu Udah susun sendiri sama orang Indonesia Karena 97% ini angka yang besar Sekali Dan Waktu itu harapannya adalah Jadi kan ini akan muncul nih setiap kali konser selesai Untuk kayak ngasih tau Eh negara lain segini nih Baliknya nih Ini tempat lu gimana gitu Harapannya setelah konser di Indonesia Mereka pergi ke tempat lain Ada nama Indonesia At least disini gitu Untuk kayak Tuh kan Indonesia bagus Ternyata tidak ada Nah tiba-tiba keluar Omongan-omongan Yang bilang Kalau Indonesia itu hanya mengembalikan 52% Setengahnya nih Ini di bawah KKM nih Lu kalo Yuk remet ini MTK lu rem Ya Allah Berlin 80 Amsterdam 82 Segala macam Blablabla Blablabla Tapi gak lama Direvisi lagi Ternyata Bukan 52 Tapi 77 Gue gak tau ini mungkin Quick count Pilpres kali ya Atau gimana Tapi Jadinya 77% Tetep aja 77% tuh KKM Gak remet Tapi ya KKM Jadi tetep urutan paling bawah sebenernya 77% Masalahnya adalah Di TikTok Di komen-komen TikTok Beberapa komen IG Itu ada yang Apa ya Bangga gitu Bangga mereka gak ngebalikin Yang mana artinya Secara etitut Mereka sampah gitu loh Itu tuh secara rules Tertulis gitu Jelas Gue gelangnya bukan dibawa Tapi kebawa pulang Karena panitianya gak strik Mintain gelangnya Weh sedangkan kita Rombongan langsung keluar Lah kagak Kalo kewajibannya adalah punya lu Ya lu balikin tanpa diminta Jelek banget dah Pemikirannya Logikanya aneh gitu Dan panitianya gak keliatan Kenapa lu mesti ngeliatin Artinya kalo lu Mengindik-ngindik gitu kan Gak liatin panitianya Artinya lu berusaha kabur Otak lu emang Gue balikin tahun depan Kalo dateng lagi Biar bisa pake dua gelang Ya kocak lu Nugi Woy pada akhirnya kita gak tau sih Yang komen-komen ini Beneran ikut atau enggak ya Siapa tau mereka caper-caper doang Ya tipikal orang-orang di internet Loser-loser dunia nyata gitu Yang butuh validasi di internet Bawa pulang saya Daripada dipake lagi Ulang promotornya Untuk konser berikutnya Yang seharusnya dikasih Yang baru Yang belah Lu tau konsep recycle gak sih Terus ketika Orang-orang ngomong kayak gini Lu marah-marah gitu Kalo ada koruptor Pemimpin akan seperti bangsanya Bangsanya masih kayak gini Bodo amat dong Yang penting ada oleh-oleh dong Mau gue figura sama tiketnya Berak Ntar gak balik lagi Nyesel Tiketnya kan mahal Anggap aja souvenir Nikahan kali souvenir Hitung-hitung fasilitas tuh Orang-orang ini kayak aneh banget gitu loh Gue yakin mereka adalah tipikal orang-orang yang Ketika makan tuh Ada temennya yang berusaha Numpuk piringnya Jadi satu di meja gitu Supaya Waiters atau pelayannya gampang ngambil Dia adalah orang yang bilang kayak Ngapain sebu-sebu derapin Kan kita bayar lah Maunya menang sendiri gitu Dia pikir dengan dia bayar Semua urusan di kepalanya selesai gitu Semua urusan di dunia masalah selesai Enggak Sebenernya ya Yang orang bayar Dan ini pun yang gue liat di twitter dari kemarin Yang orang bayar tuh experience-nya Gak cuman lagu-lagunya Tapi sesimpel experience-nya Dan mungkin Salah satu alasan kenapa Tiketnya semahal itu Adalah untuk mensortir Orang-orang yang kelakuannya Wadaw Tapi udah semahal itu Ternyata masih banyak bro Jadi secara tidak langsung Banyak orang-orang kaya yang Tolol Seru banget ngerin orang di internet bro Ya Allah Makan tuh gengsi Hidup kok gitu amat Biasa aja lah Kalo butuh bawa Kalo gak butuh tinggalkan Bukan karena gengsi Bacot Arif Lu pasti ini pake foto gear 5 Cuman buat ngikut-ngikut FOMO-FOMOan doang kan Berak lu Tau cerita One Piece kagak Apa kagak Sorry banget mas Chris Kebawa balik ya Balikin Bukan sorry Otak lu emang Daripada nge-tweet kaya gini Kan bisa yang kaya Apa kaya gosenin Suru balikin Gatau dah Otak-otak nyolong Dibanggain Tipikal ini aja Tipikal orang Makan bakwan 3 Ngakunya Kagak beli Ngambil 10 Tapi ditaruh di bawah nasi Biar gak ketahuan Jadi sebenernya gini Kayak Masuk Ketika masuk dikasih Ketika nuker tiket Dikasih gelang gitu Terus nonton Yeay Segala macem Gue tidak merasa Anisperesnya Dan gue tidak Tau apakah gue menikmati Hal yang seperti itu Atau tidak Terus ketika konser selesai Ketika keluar dari gate Itu masing-masing Kiri kanan Kayak ada semacam Tempat Tempat gitu Kayak semacam tong gitu Ada tulisannya kan Ada tulisannya Kayak tempat buat Narrow wristbandnya lah Gitu Intinya buat tempat Buat ngebalikin itu Terus ditaruh situ Harusnya itu dengan Kesadaran Susah ya Capek ya Ngomongnya Agak ada habisnya Oh iya Tapi kasus ininya gimana Kasus orang-orang yang Tiketnya double Gak bisa nonton Itu gimana Belum selesai kan PK PK Terus tidak ada Statement apa-apa Tidak ada omongan-omongan Rifan Ya Allah Masalahnya kemarin Itu juga sempet Ada perdebatan gini Kayak ada orang Di internet yang bilang Kayak Itu kan kalimatnya Tolong Bukan nyuruh Gak ada kewajiban Gitu-gitu Gue ketawang Tolong Buca ini loh Nah ini kembali lagi Minat baca kita Capek banget Gue rusin minat baca Lu Bereng Tapi ya itu aja lah ya Semoga Bisa Menemani hari Luang lu itu Karena gue gak tau Akan naikin video Kapan lagi Seperti yang gue bilang Nanti kayak bahasan-bahasan Yang tidak sempet dibahas Kalau emang gak Kada SPBS banget Atau yang berbahaya-berbahaya Akan gue taruh di membership Itu aja Ya 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 ngantuk Like, comment, subscribe Kita ketemu lagi dengan kesempatan Jangan lupa follow Social media gue Elunatic Twister Untuk melihat Likes-likes kocak Lu kalau misalkan lagi butuh Hal-hal untuk dijadiin ketawa-ketawaan ya Lu ke profile gue Terus lu buka likes gue aja Entah Tiba-tiba ada isinya Orang Mati konyol Tiba-tiba ada orang Wah itu gak boleh gak sih Sebenernya Gak boleh ya Gak boleh itu sebenernya Maaf ya Pokoknya Gue gak tau kenapa Pokoknya rekomendasi Rekomendasi Twitter gue tuh Di video Isinya tuh kayak Kalau gak orang pukul-pukuran Orang kayak Iya orang hampir mati gitu Terus orang Segalam Akanan ya pokoknya Ya intinya lu bisa Ngetag gue Di perkara-perkara tentu Kalau lu pengen Gue buat ngomongin itu Ya pasti diliat kok Sumpah gue pasti gue liat itu Pokoknya Pokoknya tek-tekan lu Pasti bakal gue liat Cuman Gak semuanya akan jadi video Karena Ada beberapa bahasa nih Yang terlalu sensitif gitu Gue gak enak Lebih ke gak enak Kayak ada kasus baru-baru ini Mahasiswa yang ditemuin Di kos-kosannya Dengan kondisi yang Gue udah senteng naik videonya Dan gue kasihan sekali Yang gue takutkan adalah Dengan gue naikin itu Gue akan menambahkan trauma Kepada keluarganya Segala macem itu Kayak banyak Banyak sekali Apa-apa yang ada di kepala gue gitu Dan semua itu Lebih ke gak enak Tapi lu bisa komen Di bawah tentang Opini dan pendapat lu Tentang bahasan-bahasan Yang tadi sempat diomongin Itu aja Tetaplah baik ya Tetaplah baik-baik saja Saya mau ngurusin bayi Sama gue Andri Sekian Dan terima kasih semua Selamat malam Bye-bye Lo tau gak apa yang gue pake buat Lighting Nih satu Terus ini dua Youtuber suasembada At its finest Lo liat rakit nyamuk bro Astaga Astaga Nanti tunggu aja kapan naiknya Gue gak tau ini soalnya Mata gue sakit banget Cumpah ngeliatin lighting Ini tuh tajem gitu loh Kena mata tuh Dah Bobo omat bobo guys